Oke teman-teman langsung aja disini untuk langkah yang pertama kalian masukkan ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru Nah lalu disini kalian masukkan aja untuk mentahan foto awalnya Nah untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya atau kalian bisa gunakan foto kalian sendiri dengan ukuran 9 banding 16 Nah jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya untuk foto mentahan awal ini kalian panjangkan durasinya ya atau kalian ubah durasinya menjadi 4,3 detik kalian panjangkan aja durasinya menjadi 4,3 detik Nah seperti ini ya 4,3 detik jika sudah disini langkah selanjutnya kalian klik aja ikon plus lalu kalian masukkan 4 mentahan foto yang sudah kalian sediakan ya Nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya atau kalian bisa gunakan foto versi kalian sendiri Nah jika keempat mentahan foto yang barusan sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya untuk semua mentahan fotonya kalian kasih animasi ya kalian klik mentahan foto awalnya kemudian kalian kasih animasi lalu pilih yang kombo Nah untuk efek animasinya kalian kasih aja efek animasi yang namanya perbesar 1 nah ini Nah jika sudah kalian bisa ke bagian mentahan foto selanjutnya lalu kalian kasih lagi efek animasi yang berbesar 1 ya pokoknya kalian kasih aja efek animasi berbesar 1 ya ke semua mentahan fotonya Nah oke jika semua mentahan foto sudah kalian kasih animasi berbesar 1 disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian mentahan foto yang pertama yang bagian sini yang bagian karakternya kalian klik kemudian kalian geser menu nya lalu pilih yang gaya kemudian pilih yang kamera memantul nah lalu kalian tunggu aja prosesnya selesai nah jika prosesnya sudah selesai disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto selanjutnya ya lalu kalian kasih lagi efek kamera memantul pokoknya kalian kasih aja efek kamera memantul ya ke semua mentahan fotonya sampai di bagian akhir mentahan foto nah oke jika keempat mentahan foto sudah kalian kasih efek kamera memantul disini otomatis untuk hasil sementara videonya akan nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama ya mentahan foto karakter yang pertama di bagian sini nah disini untuk durasinya kalian pendekkan ya menjadi 1,8 detik kalian pendekkan menjadi 1,8 detik nah seperti ini ya 1,8 detik jika sudah kalian geser ke bagian mentahan foto selanjutnya lalu kalian pendekkan juga menjadi 1,8 detik lalu ke foto selanjutnya juga sama ya menjadi 1,8 detik dan untuk foto terakhir juga sama ya 1,8 detik nah seperti ini jika keempat mentahan foto sudah kalian atau durasinya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal kemudian kalian kasih tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat lalu kalian masukkan back soundnya nah untuk back soundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah oke jika back sound sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian awal ya kemudian kalian kasih efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang ke bagian dasar nah pilih efek yang namanya sudut lebar nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek sudut lebarnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video nah jika sudah disini langkah terakhir kalian geser ke bagian awal lagi kemudian kalian geser menu nya lalu pilih yang sesuaikan nah disini kalian atur aja untuk bagian kecerahan kalian atur menjadi minus 5 dan kontras menjadi 20 kemudian untuk pertajam kalian atur menjadi full dan untuk vignette kalian atur menjadi 15 nah jika sudah tinggal kalian centang nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk kasih live videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu yang untuk kasih live videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selamat menikmati selamat menikmati